Sakratul maut orang Kristen itu sangat-sangat mengerikan. Benarkah demikian? Salon jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Benarkah pada saat orang Kristen itu akan mati, dia sangat takut menghadapi kematian? Dan apakah memang ketika menjadi Kristen itu, orang Kristen itu takut mati dan kematiannya itu mengerikan? Hal inilah yang sering menjadi sebuah pertanyaan bagi banyak orang. Apa yang didapatkan orang ketika dia menjadi Kristen? Dan bagaimana sikap orang Kristen di dalam melihat kematian? Bagi orang Kristen, hidup atau mati itu adalah anugrah atau kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, itu adalah sebuah anugrah. Artinya pada saat kita hidup di dunia ini, Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Pada bagian ini, Paulus mengatakan kalaupun kita hidup itu karena kita hidup untuk Kristus. Selama kita hidup di dunia ini, kita melakukannya untuk Kristus. Lakukanlah yang baik seperti yang Kristus mau. Tapi kalaupun kita mati, dikatakan itu ada sebuah keuntungan. Mengapa dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kematian itu ada sebuah keuntungan? Secara manusia memang kita bersedih. Tetapi pada saat orang Kristen itu mati, berarti dia akan bertemu dengan Allah Bapak di surga. Itulah yang disebut sebagai keuntungan. Artinya kalaupun kita dikasih kesempatan hidup itu untuk memuliakan Tuhan, tetapi kalaupun Tuhan memanggil kita, kemudian kita berpulang ke pangkuan Allah Bapak di surga, itu karena kita mau bertemu dengan Allah Bapak di surga. Yang penting pada saat sebelum kita mati, yang penting sebelum orang Kristen itu mati, sudah yakin dan sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang masing-masing orang itu mempunyai cara tersendiri untuk datang kepada Yesus. Artinya gini, masing-masing orang itu punya cara tersendiri untuk dalam kematiannya. Ada orang yang mati ya tidak adalah mengalami sakit penyakit, ya langsung mati. Ada. Ada orang yang lewat sakit penyakit. Ada orang yang lagi tidur, mati. Ada orang yang memang dirawat berbulan-bulan dulu, di rumah sakit, atau dirawat keluarga di rumah. Lalu kemudian dia berpulang ke pangkuan Bapak di surga. Tapi apapun itu, masing-masing orang punya cara tersendiri untuk kembali kepada Allah atau kembali kepada penciptanya. Tetapi ketika kita diperhadapkan pada situasi bahwa orang Kristen itu harus kembali kepada Allahnya. Harus kembali kepada Yesus. Tidak ada yang menakutkan di sana. Orang Kristen itu tidak takut mati. Orang Kristen itu menghadapi kematian ini tidak ada yang takut. Kalau dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang tidak yakin dengan keselamatannya. Karena mereka tidak yakin dengan keselamatannya, maka mereka penuh dengan rasa kekhawatiran. Tapi kalau sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tidak akan khawatir lagi. Dia punya keyakinan bahwa ketika aku sudah mati nanti aku akan kembali kepada Allah Bapak di surga. Aku akan bersama-sama dengan Allah Bapak di surga. Jadi perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa orang Kristen itu kalau mati itu atau sebelum mati sakratul mautnya itu mengerikan. Itu adalah sesuatu yang tidak berdasar sama sekali. Karena justru sebaliknya orang Kristen itu tidak pernah takut menghadapi kematian. Karena bagi orang Kristen, kematian itu adalah keuntungan karena bertemu dengan Allah Bapak di surga. Salam Tuhan Yesus memberkati kita semua.